Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan salah satu pendongeng namanya Kak Rona. Yuk kita kenalan. Yuk. Sebelumnya aku mau nanya-nanya nih Kak. Iya Kak. Kira-kira Kak Rona itu sejak kapan sih mendongeng? Mulai mendongeng dan kenapa suka mendongeng? Sejak kapan mendongeng? Jadi dulu tuh mendongeng pertama kali justru pas TK. Jadi kenapa suka mendongeng? Karena suka dengerin dongeng. Jadi pas TK bukan anak yang percaya diri tapi karena dengerin dongeng dari guru TK jadi ada timbul kepercayaan diri dan kebahagiaan ketika mendengar dongeng. Jadi awalnya adalah karena senang dengerin dongeng dari guru TK. Dan itu awal mula perjalanan dongeng sampai hari ini. Kalau untuk mendongeng, ada nggak inspirasi gitu? Sosok tokoh yang untuk menjadikan penyemangat dan untuk mendongeng gitu? Banyak ya. Mungkin Bobo salah satu majalah yang menjadi penyemangat juga. Karena aku pas masih kecil juga langganan majalah Bobo dan selalu ditunggu-tunggu. Dan juga inspirasi selanjutnya adalah ibu. Karena ibu adalah pendengar yang baik. Jadi justru awalnya itu bukan ibu yang mendongeng pertama kali. Tapi saya yang mendongeng ke orang tua gara-gara saya diperdengarkan dongeng sama guru TK. Jadi guru TK mendongeng ke aku, terus aku cerita sama mama. Mama mendengarkan dengan baik, ya itu inspirasinya. Jadi ternyata untuk menjadi pendongeng yang baik, itu harus jadi pendengar yang baik juga. Terus tentunya guru TK. Karena guru TK adalah orang yang pertama kali memperkenalkan dunia dongeng sama orang anak kecil. Dalam perjalanannya dari TK sampai sekarang, pasti ada suka dan dukanya kan Kak? Betul. Kira-kira bisa membagikan ke teman-teman apa suka duka selama mendongeng? Suka duka, kayaknya lebih banyak sukanya ya. Karena dongeng itu kan hobi ya. Dan selalu terkait dengan hiburan, kemudian anak-anak. Paling dukanya kalau misalnya kita suatu kali mendongeng di anak-anak usia SMA. Terus habis mendongeng, ada orang yang deketin saya sambil wajahnya sedih gitu. Seperti mau menangis. Dia bilang, kenapa kamu? Mbak, ini pertama kalinya saya mendengar dongeng seumur hidup saya. Jadi dia, dari dia masih kecil sampai di SMA, dia baru pertama kali mendengar dongeng ketika saya dongeng. Jadi itu sedih sih, karena seharusnya dongeng itu muncul di rumah-rumah, di keluarga. Dari para orang tua yang mendongeng kepada anak-anaknya. Jadi kalau siapa mendongeng, biasanya anak-anak orang dewasa juga? Iya, jadi macam-macam. Kalau di Indonesia kan kita pasti berpikir dongeng selalu kaitannya sama anak-anak. Padahal tidak selalu seperti itu. Kalau saya sendiri sih, macem-macem ya audiensnya dari anak kecil sampai orang dewasa. Bahkan pernah juga mendongeng di depan teman-teman kakek-kakek nenek penghuni panti jompo. Dan mereka luar biasa bahagianya. Kalau mendongeng, biasanya menggunakan alat peraga atau bercerita begitu saja? Kalau mendongeng, kekuatan utamanya adalah tutur. Yaitu kalimat yang muncul dari mulut dan gerakan tubuh. Cuma saya sering pakenya nih biasanya pakai gitar kecil, kemudian wayang, terus boneka gitu. Jadi memanfaatkan apa yang ada aja. Cuma sekarang saya lagi sering pakai gitar kecil karena saya suka nyanyi dan hobi main musik. Banyak sekali ya kemampuannya ya. Ya mungkin karena belajar dongeng, jadi pede. Dari pede kemudian berani belajar apapun sih kali itu. Oke. Kan ini masih jarang ya yang anak-anak mendongeng ataupun suka dongeng itu masih sedikit ya. Bagaimana langkah-langkah kakak untuk upaya kakak untuk mengajak adik-adik atau teman-teman yang lain untuk mencintai dongeng? Ya. Jadi memang kan salah satu upaya saya dan teman-teman adalah mempopulerkan kembali budaya tutur ini. Kembali mengeksiskan. Jadi kita tentu bikin sebuah komunitas. Kita bikin komunitas namanya rumah dongeng mentari. Dari situ kita ngajak orang-orang, anak-anak muda, para orang tua untuk mendongeng kepada anak-anaknya. Kita ngajarin mereka mendongeng dengan kelas-kelas gratis. Kemudian memfasilitasi mereka untuk mau mendongeng kayak kita bikin kegiatan. Itu kalau di Jogja namanya Joy Circle. Jogja Storytelling Circle. Kita mendongeng juga secara rutin di radio. Kita mendongeng juga secara rutin di rumah sakit untuk anak-anak pasien rumah sakit. Jadi hal-hal itu sih yang kita lakukan biar upaya bersama ini bisa memiliki dampak yang positif dan besar. Karena kalau cuma saya doang yang mendongeng gak ada manfaatnya. Saya cuma bisa maksimal seribu orang mungkin. Tapi kan butuh banyak, butuh ribuan orang yang melakukan gerakan yang sama. Biar apa yang kita upayakan ini bisa berdampak banyak. Tipsnya atau pesan-pesan untuk teman-teman Bobo? Pesan-pesannya teman-teman semuanya ada satu cara yang mudah, baik dan sangat indah untuk bisa mendidik anak-anak Indonesia tanpa anak-anak itu merasa digurui. Mau tahu caranya? Adalah dengan bercerita kepada mereka. Dan pasti mereka akan senang karena mereka adalah anak-anak yang selalu mendengar cerita dari orang tuanya, dari orang-orang yang lebih tua. Jadi selamat mendongeng. Berbagilah cerita buat anak-anak Indonesia. Terima kasih, Kak Rono. Sama-sama, Kak Yumi. Sama-sama, Kak Rono.